Ponjuk rasa puluhan mahasiswa di Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricu pemirsa. Masa ponjuk rasa yang menolak dibubarkan dari depan kantor bupati terlibat saling dorong dan nyaris saling pukul dengan sejumlah preman. Mahasiswa menuntut kepada pejabat bupati sementara agar menindak oknum pejabat Bendahara Dignas yang diduga mencairkan dana sertifikasi non-PNS dan diduga dana tersebut dimasukkan ke rekening pribadi. Kericuan antara puluhan mahasiswa ini terjadi di depan kantor bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumlah mahasiswa yang menolak dibubarkan dari depan kantor bupati mengamuk dan saling dorong hingga nyaris saling pukul dengan sejumlah preman. Petugas kepolisian melakukan pengamanan jalannya unjuk rasa dan merusak menghalau kericuan. Mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Goa meminta kepada pejabat bupati Goa untuk menindak Bendahara Dignas Pemda Goa Rusdintunru yang mencairkan dana sertifikasi non-PNS karena diduga dimasukkan ke rekening pribadi. Dalam aksi ini mahasiswa juga menyandra sebuah mobil box yang membakar bahan bekas hingga mengganggu jalannya arus lalu lintas.